Hanya menyisikan waktu 2 jam sehari, kamu udah bisa bikin konten 5-10 konten seharinya. Kalau sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara membuat skrip dengan rumus HMSFC, dan kalau kamu udah belajar dari materi sebelumnya tentang bagaimana membuat skrip, dan sudah di luar kepala, sekarang kita bakal belajar step selanjutnya. Yaitu bagaimana caranya kita membuat konten 5-10 konten sehari dengan cara yang paling simpel. Dan di materi video ini, gue bakal sharing bagaimana cara shooting video, editing, menambahkan subtitle, membuat caption, hashtag, dan menambahkan keranjang kuning sampai dengan mengupload konten. Makanya jangan lupa follow akun ini dan simak video ini sampai habis ya. Oke, sebelum masuk materinya, gue juga mau ngasih tau nih buat temen-temen semua yang pengen belajar jadi afiliat di TikTok. Khususnya buat temen-temen pemula yang baru pengen mulai jualan. Bagaimana cara mengembangkan akun dari nol sampai akhirnya pecah telur dan menghasilkan penjualan. Dan gimana cara join grup telegram gue, kamu bisa langsung aja klik link di bio gue dan traktir gue copy. Oke, sekarang kita lanjut praktek untuk membuat konten videonya. Kalau kemarin temen-temen sudah belajar bagaimana cara membuat skrip dan kalian sudah hafal, otomatis kalian tinggal membuat shooting konten. Dan di sini gue mau ngajarin cara bikin konten yang paling simpel, sehingga kalian bisa membuat konten 5-10 sehari. Ini adalah alat wajib yang perlu ada di rumah kamu. Ini adalah alat wajib yang perlu ada di rumah kamu. Jadi gue mau kenalin ini adalah sebuah pemoceng berbahan microfiber yang atasnya ini bisa ditekuk. Nah, fungsinya ditekuk apa sih? Biar bisa menjangkau celah-celah ya. Dan yang gue suka lagi, gagangnya ini berbahan stainless steel yang bisa ditinggikan sampai dengan 200 cm. Oke, ulang ya. Yang gue suka lagi, gagangnya ini berbahan stainless steel yang bisa ditinggikan sampai dengan 280 cm. Nah, ini cukup tinggi banget ya. Dan kita jadi sekarang udah bisa menjangkau celah-celah di bagian atas. Nah, seperti gue bilang tadi, ini kemoceng bisa dibengkokin gini guys. Nah, buat celah-celah yang pinggirannya kayak gini-gini nih. Oh, ini bisa banget nih. Oh, bisa banget. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya, apa? Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya naik pa... Tuh, keren banget kan? Cukup dengan alat ini, kita sekarang nggak perlu lagi naik-naik tangga untuk bersihin atap-atap. Nah, kalau kamu mau kemoceng ini, ini harganya lagi promo ya. Harganya cuma Rp90.000an. Coba cek di keran yang kiri video ini, kamu dapat harga berapa. Nah, stoknya terbatas sebelum kehabisan, cekot sekarang ya. Oke guys, setelah kita udah melakukan shooting kayak tadi, sekarang kita tinggal checklist aja di bagian sini. Nah, kalau udah checklist, kita tinggal edit ya. Tinggal kesini, terus kita buang bagian yang tidak berguna. Tadi kita tunggu banyak yang salah ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini yang bener disini, berarti kita cut dari sini. Kita tinggal ketik kesini. Ya, klik disini ya. Klik, terus kita tinggal split. Dan bagian belakangnya kita buang dan kita T-U-Apply. Nah, ini udah. Mantap banget ya. Tadi aku udah langsung kesini ya, kalau nggak salah ya. Call to Action. Berarti udah disini. Oke, kita cut. Nah, gini guys. Terus tinggal gini. Oke. Oke, cukup. Sudah. Eh, belum kita bisa back dulu. Nah, kita disini bisa kasih subtitle juga nih. Caption. Oh, kita pilih dulu bahasa Indonesia. Sorry ya. Kita pilih bahasa Indonesia dulu guys. Bahasa Indonesia karena dia nggak baca nih. Nah, kita pilih bahasa Indonesia dan dia bakal baca. Tadi bahasa Inggris, maka dia nggak mau kebaca. Gitu loh. Nah. Ini adalah alat wajib yang perlu ada di dalam. Nah. Abis itu, ini tuh bisa kalian edit-edit ya. Misalkan kita mau kayak gini nih. Nah, kata-katanya mau hitam kayak gini juga bisa. Mau ganti warna merah gini juga bisa. Tergantung kalian mau modelnya kayak gimana ya. Coba gue mau bikinnya hitam kayak gini kali ya. Nah, ini. Ini juga bisa bikin transparan ya kalau mau. Kalau sudah, kita save aja. Kita save. Dan subtitle ini bisa kalian arahin aja di mana. Pokoknya kalian tinggal atur ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, kalian tinggal perbaiki. Gitu loh. Nah, ini udah jadi ya. Udah jadi kayak gini. Udah kayak gini kan udah jadi nih. Simple kan? Bikin konten. Abis itu yaudah kita tinggal next aja. Kayaknya kamu aja gitu. Oke, udah next. Ini kita bisa pilih cover. Covernya misalnya mau apa ya. Kita bisa pilih cover misalkan. Mau gimana nih covernya. Nah, misalkan ini nih covernya. Udah ini tinggal kasih judul aja misalkan. Ke... Moceng. Multifungsi misalkan gitu ya. Judulnya yaudah. Kita tinggal taruh sini atau mau taruh sini bebas. Ini ada space kosong gue taruh sini. Sudah save. Abis itu kita tinggal bikin caption. Nah, biasanya untuk ngebaca algoritma TikTok gitu, kita biasanya gue suka mengulang-ulang kata-kata. Misalkan algoritma itu biasanya kebaca di pelafalan kita. Kalau kita bilang kemoceng, dia bakal bisa baca juga di kemoceng. Di bagian audio. Kalau misalkan gak kebaca di audio, dia bakal baca di caption ya. Captionnya juga bisa nih. Kemoceng. Mikrofiber. multifungsi misalkan gitu kan. Sudah, abis itu kita bisa kasih hashtag. Misalkan tambahin deh. Tambahin lagi diulang. Kemoceng. Terus kita lagi. Apa lagi? Kemoceng. Mikrofiber kemoceng multifungsi. Nah, kita juga harus tahu ya. Misalkan sekarang lagi event WIB gajian. Kita juga bisa tambahin misalkan WIB gajian. Gitu loh misalkan gitu. Atau kita tambahin lagi misalkan PID juga bisa. Ini bisa nambah-nambah traffic ya. PID. Kita harus tahu event sekarang. Event itu bisa cek di banner. Abis itu kita tinggal tambahin ke sini. Ya. Product. Udah. Abis itu kita bisa cari kemoceng. Sudah. Sudah. Kita tinggal pilih yang mana ya. Kalian cari yang banyak stoknya nih. Paling atas banyak stoknya ya. Jangan cari seller yang stoknya dikit. Nanti kalau FVP sayang gak itu stoknya abis. Sudah. Biasanya aku tulis di sini beli di sini guys. Beli di sini. Abis itu aku biasanya suka kasih kayak gini. Udah. Abis itu udah kita add. Dan kita tinggal posting kontennya. Sip. Cukup. Dia lagi upload. Dan akhirnya dia udah ada di sini. Gitu gampang banget ya. Ini cara bikin konten. Jadi gue rasa dengan cara seperti ini. Kalian udah bisa bikin konten 5-10 konten per hari. Gampang banget ya. Gak usah ribet-ribet ya. Tapi kalau mau lebih premium lagi editannya kalian bisa pakai cap cut premium. Ya bisa kasih teks-teks gitu. Gimana mudah banget kan cara bikin konten. Dengan cara seperti itu. Aku harap kalian bisa membuat 5-10 konten sehari dengan waktu yang sangat singkat. Jadi seperti yang aku bilang. Hanya menyisikan waktu 2 jam sehari. Buat syuting 1 jam. Editing 1 jam. Kamu udah bisa bikin konten 5-10 konten seharinya. Jadi tidak mengganggu waktu kamu. Yuk. Konsisten selama 3-6 bulan ke depan. Siapa tau pecah telur. Dan mendapatkan omset yang sangat besar. Ya. Thank you banget. Itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow akun gue. Share dan save. Biar gak lupa. Sampai ketemu di materi berikutnya.